Hai ini keluar kan Oh ini kalau dikencangin Oh gitu nah seperti ini iya 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 Halo kawan-kawan semuanya sudah berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan berbagi cara BAB di kamar hotel di kamar kecil maksudnya tapi di hotel karena bagi yang belum pernah sama sekali ke hotel mungkin akan apa namanya bingung atau gimana caranya ini ya kemudahan air bagaimana itu akan jadi masalah yang besar nantinya Oh gitu ya bisa menahan menahan diri dari BAB lebih menengah takut gak terlalu air atau bagaimana iya Pak sering saya oke baik kita coba ya kita sudah membuka toiletnya di toilet ini fasilitas ya hanya begini ya tidak ada bahan tidak ada tampungan kemudian air yang ada malasnya ada kloset kemudian ada pisu terus ini ada telepon buat apa itu mungkin kalau ada ada pengguna kamar yang bingung gitu kan ini gimana cekoknya gitu kan Oh gitu ya itu berarti karena cekoknya untuk bersihkan gimana ya terus enggak ada air ini darurat pes telepon Oh gitu ya ada petugas yang datang Pak ya yang datang untuk membantu membersihkan kita atau gimana oh ya enggak tahu mungkin memberikan caranya Oh gitu ya Pak ya pengalaman saya juga begitu pertama kali saya ke apa itu saya juga bingung kita cari-cari nggak ada air nggak ada sampai-sampai saya menahan apa namanya keinginan untuk BAB itu saya tahan padahal tidak baik gitu dan tidak sehat gitu tapi terpaksa karena apa tidak tahu cara menggunakan fasilitas yang ada di kloset dan ternyata di samping sini itu ada ada apa Pak ada tombol ini coba di sini kalau diputar nanti akan keluar air gimana Pak saya praktekkan aja terus bagi orang yang di desa ya seperti saya sendiri ini kan sebagai sultan desa gitu ya ceritanya konsep untuk konsep seperti ini sebenarnya duduk seperti duduk di kursi tapi kalau yang enggak terbiasa begitu ya susah ya maka itu bagi teman-teman yang namanya BAB itu yang seenaknya ya jangan jangan enggak enak ya ambil posisi yang paling benar itu iya benar saya pun kalau dibaca begini bukan duduk tapi begini gimana Pak begini kalau saya ya dengan tidak sombong ya jadi seperti ini kalau kita BAB kalau duduk itu susah dan bukan sonak lebih gitu karena sonak lebih yang ini sombong iya iya selain perutnya lega setelah BAB juga dapat bahas itu lumayan loh jadi apapun ibadah BAB ibadah ya kasih niatkan ibadah nah sekarang setelah kita selesai setelah kita selesai BAB itu kita tadi sekarang ini bukan untuk cepuk ya susah cepuk ini sesusah kali ini ini hanya setelah setelah membersihkan dari kotoran kita boleh pakai ini untuk mengusap tangan aja ini yang tadi ya Pak ya sebenarnya ada pandulan di sini tapi orang mau BAB itu ya selingkali udah nggak mau baca-baca iya ribet Pak ya maunya mau ada BAB aja ya udah nggak bisa konsentrasi kemana-mana ini kalau diputer ya hati-hati ini keputernya muncrat lho muncrat segera coba ini yang ke belakang ini ke depan ini nah keluarkan tuh ini kalau dipencengin ya oh gitu Pak seperti ini ya 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 ini suci loh bisa buat wudhu ini ya Pak boleh bisa 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 buat wudhu ya jadi ini suci dan mengucikan ini jelas ya jelas-jelas Pak nah kita lutut dulu nah ini bisa seperti robotnya bisa masuk aja oh gitu Pak nah baik dari nah ini yang basah terus? basah kita manfaatkan sini oh baru ya Pak ya terakhir ini ya Pak terus ini di sini nggak ada apa nggak ada tempat sampah nggak ada gimana? kalau saya nggak tau ya kalau saya ya oke ini masukkan sini masukkan sini udah udah masukkan nanti ya kemudian kita buang dengan ini ini ada tombol ini fungsinya untuk membuang apa namanya? menyiram ya? menyiram ya menyiram ini juga setelah kita pihaknya juga harus begini loh ya setelah kita cebo harus begini jadi kita pastikan eee fasilitas ini kemudian bersih ya sehingga tidak merepotkan eee untuk gas plumbing service-nya ya jadi mohon maaf Pak kalau pendapat bapak sebagai sultan desa terus hidup di hotel ini gimana tentang WC-nya? ada pendapatnya? perbedaannya apa Pak? lebihannya atau lebih mana enak mana gitu sebenarnya tetap lebih enak dan nyaman di rumah ya oh gitu betul tapi kalau di sini eee kita maklum di kota itu air ke sana mahal ya nggak mahal jadi ini mahal sekali Pak sehingga dibikin sepaktus mungkin se ekonomi semungkin nggak ada air berkambur ya nggak ada di bar nggak pakai kayu gitu kan cuma kolornya kecil ya tadi ya gitu jadi kenyamanan lebih kalau saya di rumah ya kita bisa menghabiskan satu bar kalau mau ya 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 sultan desa ya Pak ya ya baik eee itu saja untuk penggunaan closet di sama hotel ya nanti kalau ee anda ee ada kebulan di hotel ee mungkin ini bisa jadi referensi ya dan kalau ini bermanfaat kita akan share ya ke banyak net source yang ada bisa ke facebook atau ke whatsapp teman-teman semuanya ee tapi sebelum itu jangan lupa kalian paling penting adalah klik tombol subscribe dan juga sekalian tombol lonceng atau notifikasi siap siap sekarang ini like dan share sebanyak-banyak terimakasih semoga bermanfaat saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa